Intro Mantan Waka Polri, Komisaris Jenderal Purnawirawan Oe Groxeno menilai para anggota Polri yang terseret dalam kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Brigadir Yosua tak semestinya dipidana, melainkan dihukum secara internal Polri. Hal itu ia sampaikan usai memberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Jumat Pekanalu. Selamatkan Polri ke depan. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan obstruction of justice itu, itu tugas Polri terutama berkaitan dengan TKB. Kemungkinan satu, polisi lalai atau kurang pengetahuan atau gak sengaja di TKB. Itu jangan langsung obstruction of justice. Jadi itu cukup dikaitkan dengan pelanggaran profesi. Cukup ditangani internal saja. Ya seperti ini kalau nanti dibawa ke pidana. Kalau sampai terjadi penanganan kasus lalu lintas, kecelakaan lalu lintas bisa di jalan raya. Salah penanganan, obstruction of justice. Itu yang saya khawatirkan. Jadi mudah-mudahan saya gak terserah nanti kan dia sudah dah akhirnya. Bagi saya ya mungkin ada kesalahan dalam penanganan TKB, tapi kan sudah cukup diputus oleh sidang kode etik. Ini masyarakat kan lebih tahu keduaan bahwa tugas polisi memang jelas ya. Sekali lagi, pelanggaran profesi hindarkan dari proses pidana itu aja. Saya berharap supaya poli ke depan tetap profesional ya. Kita jaga poli yang kita cintai walaupun saya udah pengen cukup lama ya. Ya adik-adik saya ke depan nanti lebih profesional gila. Sebenarnya Pak katakan menjalani seneng rutan maupun juga putusannya. Pak, ada harapan gak Pak untuk Indra sendiri? Nanti diputusannya seperti apa? Ya kalau saya ikuti terserah hakim nanti kan. Kalau saya ikuti ya saya belum menemukan ini. Mungkin saya pribadi ya. Belum menemukan apa yang dilakukan dengan dikaitkan kan yang obstruction of justice ini. Pak, artinya para tersangka yang terlibat kasus OOJ ini seharusnya dari pandangan Bapak tidak harus menjadi tersangka gitu Pak ya. Karena mereka mungkin tidak tahu dan sebagainya gitu. Di seluruh dunia pun tidak ada pelanggaran profesi masuk ke pidana Pak. Harusnya bebas ya Pak. Ya dilaksanakan kodetik. Kodetik bisa dari dianggap tidak layak. Kemudian PT dia nggak ada masalah ya diposes. Tidak harus sampai masuk ke rata pidana. Iya itu yang penting yang saya berharap saya jaga seperti itu. Breaking News Kasus Sambo masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.